Intro Marshall Datic alias Blackbeard merupakan salah satu Yonko atau empat penguasa samudera dari era baru dalam seri One Piece. Posisinya sebagai Yonko saat ini merupakan efek dari kematian Whitebeard. Namun, ironisnya adalah Blackbeard yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian tersebut. Dan pada pertempuran Marineford, akhirnya dia pun menghabisi nyawa dari mantan kaptennya tersebut. Bagaimana Blackbeard bisa berada di posisinya saat ini bisa dikatakan sangat cepat. Dia tidak membutuhkan waktu lama untuk kemudian mendapatkan perhatian dari World Government, dan kemudian berada di posisinya sekarang. Meskipun saat ini posisinya adalah sebagai Yonko, namun Blackbeard memiliki beberapa perbedaan dengan para Yonko lainnya dari generasi baru ini. Nah, apa saja perbedaan itu? Langsung saja kita simak ulasannya berikut ini. Blackbeard memiliki sebuah keanehan yang ada pada tubuhnya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keanehan tersebut terletak pada struktur tubuhnya yang sangat berbeda. Hal ini bahkan dikonfirmasi oleh Marco, yang merupakan dokter kapal. Marco menyebutkan jika ada sesuatu yang aneh dengan tubuh Blackbeard, di mana struktur tubuhnya berbeda dari manusia normal. Dan hal ini juga yang kemudian menjadi salah satu pembeda antara Blackbeard dan Yonko lainnya. Apa yang kemudian membuat Blackbeard bisa memiliki perbedaan kondisi tubuh ini memang masih menjadi misteri. Apakah hal ini memang berkaitan dengan masa lalunya? Atau ada sebuah peristiwa yang membuat Blackbeard menjadi seperti itu? Atau Blackbeard justru berasal dari suku yang berbeda? Semuanya masih sekedar spekulasi di kalangan fans. Selain memiliki struktur tubuh yang aneh, perbedaan Blackbeard dan Yonko lainnya adalah dia memiliki dua buah iblis sekaligus. Bahkan, Blackbeard menjadi satu-satunya manusia yang bisa melakukan hal ini. Kembali, pada apa yang membuatnya bisa memiliki dua buah iblis sekaligus masih menjadi misteri. Namun, para fans sendiri meyakini bahwa ini ada kaitannya dengan keanehan di tubuhnya. Memiliki buah iblis memang bukan sesuatu yang luar biasa di dunia One Piece, apalagi sebagian Yonko juga memiliki kekuatan buah iblis. Misalnya Monkey D. Luffy atau bahkan Buggy. Para mantan Yonko pun memiliki kekuatan buah iblis. Namun, yang membedakan adalah mereka hanya memiliki satu kekuatan buah iblis saja. Sedangkan, Blackbeard mampu memiliki dua kekuatan buah iblis sekaligus. Bahkan, ada spekulasi jika dia akan memiliki tiga kekuatan buah iblis. Masih berkaitan dengan buah iblis dan keanehan di tubuh Blackbeard, Yonko satu ini juga memiliki kemampuan yang bukan hanya tidak dimiliki Yonko lain melainkan juga pengguna buah iblis lain. Kemampuan tersebut adalah bagaimana dia bisa menetralkan kekuatan buah iblis lain. Bahkan, yang paling epik adalah Blackbeard bisa untuk mencuri kekuatan pengguna lainnya. Hal ini bisa kita lihat bagaimana Blackbeard bisa mencuri kekuatan buah iblis gura-gura Nomi milik Whitebeard saat peristiwa di Marineford. Atau ketika Blackbeard menghabisi nyawa Absalom dan memberikan kekuatan buah iblisnya kepada Siryu. Blackbeard mampu menetralkan kekuatan buah iblis lain yang terbukti saat dia bertarung melawan S. Bahkan, ini yang membuat S akhirnya harus kalah dan dieksekusi mati oleh angkatan laut. Seperti halnya Monkey D. Luffy, Blackbeard alias Marshall D. Teach adalah sosok karakter dan Yonko dari era generasi baru yang menyandang gelar D dalam namanya. Namun, Blackbeard memiliki perbedaan sifat dan sikap dengan penyandang gelar D lainnya. Misalnya, dalam perang puncak di Marineford Blackbeard nampak ketakutan dan memohon untuk tidak dihabisi nyawanya. Hal tersebut nampak berbeda jauh dengan para penyandang nama D lainnya seperti Potgas DS atau bahkan Gold D. Roger. Mereka nampak tidak pernah takut akan kematian. Justru mereka menyambut kematian tersebut. Bahkan, banyak orang meyakini jika mereka tewas dalam kondisi tertawa seperti yang Roger alami saat eksekusi kematiannya. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa, peningkatan posisi Blackbeard sebagai Yonko di seri One Piece benar-benar sangat cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bisa berada di posisinya sekarang, setelah sebelumnya dia hanyalah kru biasa di kapal Whitebeard. Namun, sebelum Blackbeard menduduki posisinya sebagai Yonko, sebenarnya dia pernah juga menduduki posisi atau jabatan lain. Misalnya, pasca Blackbeard berhasil mengalahkan S dan menyerahkannya kepada pihak Angkatan Laut, dia pun akhirnya menjadi bagian dari worst generation atau generasi terburuk. Kemudian, pasca kematian Whitebeard, dia pernah menduduki posisi sebagai Shichibukai bersama Bagi dan Lau. Dan setelah Blackbeard berhasil mengalahkan sisa kru Whitebeard dan nilai buruannya melebihi angka 2 miliar beli, akhirnya dia pun menjadi Yonko. Blackbeard merupakan salah satu karakter kuat di seri One Piece yang posisinya saat ini adalah Yonko. Meskipun begitu, Blackbeard memiliki beberapa perbedaan dengan Yonko lainnya, seperti yang disebutkan di atas. Hal ini yang membuat Blackbeard patut untuk diwaspadai kekuatannya. Dan melihat berbagai perbedaan di atas, bukan hal mustahil jika dia akan menjadi sosok paling berbahaya di dunia.